Kalau saya punya prinsip, lebih baik Allah jadikan saya kaya di akhirat, dibandingkan Allah jadikan saya kaya di dunia. Kenapa? Kaya di akhirat abadi, kaya di akhirat abadi, kaya di dunia mati, selesai kalau mati. Orang, mau kaya, mau miskin, kalau mati ukuran kuburannya sama. Mau dikubur di tempat yang 80 juta, kuburan mahal, emang ada AC di dalamnya? Gak ada kuburan bintang 5 dikasih breakfast paginya. Gak ada, semua mayat sama nasibnya. Gak ada abet di makamnya. Gak ada. Jadi dalam hal ini, semua orang akan kembali ke tanah yang sama dalam kualitas ukuran yang sama. Walaupun kita punya rumah yang mewah dan megah, harta yang Allah titipkan kepada kita, kita harus belanjakan untuk apa-apa yang menghasilkan pundi-pundi pahala. Gak mesti sodakoh di kotak amal, karena banyak hal yang bisa kita gunakan dari harta kita. Bahkan sedikitpun, sedikit yang kita keluarkan itu justru sangat berharga buat masa depan kita. Dan ingat, ketika kita bersedekah itu, tidak akan membuat kita miskin. Dimana Nabi SAW katakan, Sungguh sodakoh itu tidak membuat kita miskin, tidak mengurangi harta kita. Karena harta kita yang kita keluarkan adalah sejatinya harta kita yang akan kita tuai nanti di akhirat. Terima kasih telah menonton!